Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat General Welcome back to my channel Kali ini kita akan sedikit sharing Terkait buah yang cukup langka Buah dengan nama buah Barringtonia asiatica Kita simak videonya berikut ini Let's check this out Pernahkah anda mendengar nama pohon keben? Ya ini adalah pohon Barringtonia asiatica Tanaman ini tumbuh subur di daerah asiatropis dan pasifik Biasanya pohon ini banyak dijumpai di wilayah pesisir di Indonesia Buahnya sangat unik ya Pohon ini merupakan tumbuhan asli Indonesia Dan tergolong tumbuhan yang berumur panjang Tingginya dapat mencapai 50 meter Nama untuk pohon ini berbeda-beda di beberapa daerah ya Di Papua serta Jawa Barat dikenal dengan nama Malio dan Butun Di Bali disebut Kebena Di Sulawesi Utara dikenal sebagai Bitung Mungkin berbeda-beda di tempat kalian juga Selain memiliki banyak nama Buah ini juga memiliki beberapa manfaat Karena sering digunakan sebagai obat-obatan tradisional Biasanya untuk mengobati penyakit reumatik Sakit perut Dan dijadikan sebagai obat luka Kalian bisa search di browser kalian terkait manfaat buah ini Buah keben yang sudah tua ini ternyata memiliki rasa yang sepat Tentunya tidak memiliki rasa manis Pada hari lingkungan hidup Sekitar Juni 1986 Pohon ini ditanam oleh Presiden Indonesia Waktu itu Pak Soeharto dan Ibu Tin Di Istana Negara di halamannya Dan dikenal sebagai pohon perdamaian Jadi pohon keben ini disebut pohon perdamaian Pada hari lingkungan hidup pada waktu itu Oke kita akan coba Buka dari buah keben ini Ini buah keben yang akan kita buka Kita siapkan cutter untuk membukanya Bagi yang penasaran apakah isi dari buah ini Bisa simak videonya Kita buka secara perlahan Buah ini Harus hati-hati ya tentu saja Dan sampai tangan kita terluka Menggunakan cutter ini Oke kemudian kita buka Dan inilah bentuk isi dalaman dari buah ini Bisa kita lihat Ini adalah biji dari buah keben ini Bijinya cukup keras Dan dagingnya itu seperti Sabut kelapa itu ya bentuknya Tapi berbeda serat pembentuknya Biji buah ini seperti biji buah jambu Kalau kalian pernah melihat jambu biji ya Oh bukan jambu biji jambu air Tapi yang berbiji Bijinya bisa terlihat seperti biji ini juga Bentuk bijinya mirip dengan biji jambu air Mungkin karena tanaman ini memiliki kerabat dengan jambu air ya Seperti yang kita tahu Bunga dari tanaman ini juga mirip dengan bunga dari jambu air ya Bisa kita lihat berikut Mungkin saja ada kekerabatan dari keduanya Oke kita sudah lihat Pembukaan dari buah keben ini Untuk mengobati penasaran kita Hasilnya seperti berikut Dan demikian sharing kita kali ini Semoga dapat sedikit menambah wawasan dari sahabat semua Jangan lupa subscribe, like, and share Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton